Sedang berjalan lancar, teman-teman semua tadi mengikuti juga, kita tadi memaparkan apa yang menjadi concern kami. Kami tadi tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Pilpres pemilu kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan, penyimpangan, yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita dan arah Indonesia ke depan. Karena itu kami sampaikan di depan Majelis Hakim, kita di persimpangan jalan. Berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat Pilkada maupun di pemilu dan Pilpres berikutnya. Kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa atau ini mau dikoreksi, ini mau diberikan ketegasan sikap sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas, jujur adil dan hasilnya menjadi kredibel. Indonesia di persimpangan jalan dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil demi arah Indonesia yang lebih baik. Arah Indonesia yang berintegritas. Itu yang tadi kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Persimpangan jalan ini akan berdampak yang sangat panjang pada perjalanan Indonesia ke depan. Ada pun hal-hal yang menyangkut dengan materi dan lain-lain. Nanti kami akan persilahkan pada kuasa hukum kami, tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Dr. Ari Yusuf Amir untuk nanti menjelaskan. Silahkan.